Halo Halo guys selamat datang di regalia june gaming Oke guys tanpa lagi main game jurassic world Oke guys sekarang gue bakal main game jurassic world guys by the way lagi jarang mau upload sekarang dikenakan gue lagi di simangis guys Hai lagi bukan ditanggerang Oh iya karena peralatan gua ada disana semua soalnya Hai kek-koset disana jadi ya pada gua nggak bisa buat nge-record jadi ya sekarang gua maininnya game-game buat HP aja buat Android Oke guys nih gua mainin game jurassic world yang di Android guys buat PC gua kurang tahu ada apa enggak tapi gak katanya sih tahun ini bakal keluar yang baru jurassic world yang evolution itu li tampilannya lebih bagus banget jadi ya kalau mulut gue sih prefer yang itu sih kalau gue ya Hai tapi kalau gue sih kayaknya itu bakalan berat banget karena ya PC kalian harus Hai kayaknya minimal tuh kayaknya harus 8gb RAM ya soalnya itu bagus banget Hai nah disini simpel sih ini lebih grafiknya lebih bagus dibanding di jurassic park yang wilder itu grafiknya Hai agak-agak dikurangin kalau yang itu kan kalau misalkan ini jadi lebih HD gitu guys buat betul-betulnya gelo jadi lebih HD nah ini boleh lihat-lihatin deh kalau misalkan kalian kan kalau di builder itu dia bisa dibilang apa ya ada jurus-jurusnya tapi kalau disini kayak nggak ada ya Gua udah mainin sekitar beberapa bulan yang lalu Hai kayak nggak ada ya ini buat betul-betulnya lumayan lah Hai buat ngedapetin kayak apa namanya Hai ngedapetin apa namanya Hai makanannya agak-agak gampang agak susah sih ternyata dari kalian juga sih kalau misalkan dari kalian niat buat maininnya ya Hai enak aja gitu oke kita langsung ke ini aja guys Hai namanya langsung main ke betul gue mau lihat dulu b2 buat yang ini betul-betulnya sama sama yang di-builder tapi kalau yang gue lihat itu kita enggak lebih simpel jadi kita enggak usah melu memperbanyak buat jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh oke bisa kalau yang di battle yang paling atas ini kita nggak pakai waktu kalau yang battle biasa kita pakai waktu sekitar 15 detik gitu ini yang gue bakal naikin yang kuning itu buat naikin Zaun guys buat kita attacknya buat mempertambah Zaun ini udah lama ya bisa dibilang berapa bulan yang lalu satu-satu gue kayaknya dua-dua terus bertahan gue lebih milih ke bertahan dulu ya jadi kita mensabar lagi ke sini mensabar soalnya kalau kita nggak mencabar kita oke kita lima tadi berapa ya aku lupa 3 terus oke komod gue sih kalau masih gampangnya kayak gini gampang ya komod gue kalau misalkan yang susah-susah pas battle guys masih di atas susah gitu aduh lima lagi padahal dia naik loh oke ini mah kayaknya langsung di bantai ini kok ya kalau misalkan dari dia kan dia 950 ke bantai ini oke nah kalau pengenang dah tidak ini aku aku atik karena dia serangannya lebih besar daripada yang di darat yang di darat tuh ya begitulah gue lebih susah gitu eh gua mau nyoba gimana ya eh oke kita tadi udah nyobain yang di akuatik gue bakal nyobain ke sekarang yang di share guys eh banyak banget yang request soal game ini kena ya gua baru bisa main sekarang guys karena gimana ya punya gue tuh masih cukup gitu ya masih belum bagus mana yang bagus ya ini sih gini deh bisa nggak aduh berarti kalau yang dati kita harus milih tuh arti mas dia dua kita harus dua juga guys harus balance jadi kita nggak bisa dia dua kita tiga gitu kita harus balance jadi ya kalau aku sih gua milihnya ini ini tapi lu ini sih komentar gue sih ya sip aku tak coba aku sih berpulang ini sih buat awal-awal kalau kalian melawan yang di pertama kalian tuh ada yang tuh ini dulu guys buat naikin front kalian oke dia nyenang pertama satu kecil sih kalau misalkan dia satu berarti dia tadi bertahan jadi gua serang dua ini satu sip matilah sip tinggal satu ini kayak menang deh oke serangnya itu serangnya serangnya ini bisa tekan aja langsung guys tekan aja semuanya menang deh ini sip menang waktu menang waktu itu udah semuanya gimana ya tergantung dari Tundiem juga kalau misalkan dia langsung luarin 3 dari per 3 udah udah kita langsung warnanya semuanya oke kita lanjut lagi mainnya itu aja sih gua ya dinosaurusku masih dikit dikit banget tapi ya lumayan gitu gua perlihatin deh yang di akuatik yang di akuatik ini terus ini megalodon gua belum dapet karena dia susah banget dia harus legendaris kalau gak salah sih megalodon tuh dapetinnya ini yang super rare eh super legendaris yang baru ini doang sih buat di akuatik itu serangannya ajib banget dan buat di level 20an kita bisa trade tempatnya disini jadi disini pengendian kayak dollar gitu guys kalau gua sih lebih prefer ke dollar soalnya kita bisa ngebeli ticket gitu guys gua sih milih dollar sih kalau misalkan ada pilihan kayak gitu ya ini buat kayak ngambil pack gitu guys nanti gua mau beli yang itu sekitar 900 dollar sih ini lumayan sih dapetnya legendaris sama super rare apa mau gua coba sekarang aja guys coba aja kali ya oke gua coba guys oke ini percobaan bener-bener sih dapetnya bagus kita lihat ya guys kita lihat ya guys lumayan oh my god jadi cuma 900 nggak dapet aku doang ya cuma dapet loyalty kompet gua sih sayang banget 900 loh lumayan oke kita ambil ini sip btw kita bakalan misalkan kita nggak dapet semuanya dari sini kita bisa beli packnya yang legendaris nanti dapet yang legendaris yang super ini beli-beli aja kitanya semua dan ini clan selin nih ntar guys nikon guys bisa dibilang itulah sip udah sih gitu doang sih kalo gak gua sih kalo misalkan buat handlingnya dan juga sekarang gua lagi ngelawan dengan direks oh itu usah banget setengahnya tuh 400 400 gue setengah sedangkan gua tuh enggak ada serangan yang 400 gitu bisa oke guys sampai disini lagi buat reviewnya buat game Jurassic World The Game masih banyak yang udah ngeliatin guys nanti bakalan gua lanjutin lagi buat tank game-game yang lainnya mungkin kalo nanti gua bakal balik ke tanggerang gua bakal lanjutin yang yang bakal gua lanjutin yang belum gua lanjutin guys kayak apa namanya si hello next board ya kan belum gua gua lanjutin lagi tuh part 2 gua lanjutin gua lanjutin lagi nanti gua bakal lanjutin lagi good of war good of war itu yang keempat itu banyak banget yang banget yang mainin soalnya nanti bakal gua mainin juga soal harga sekitar 600 ribu guys buat good of war nya by the way gua di apa ya namanya bisa dibilang di endorse guys sama ya satu sponsor jadi ya tenang aja gua nanti bakal mainin good of war nya jadi tenang aja guys gua bakal mainin di channel gua jadi senang aja kayaknya sih bakal partnya bakal panjang banget nanti bakal gua mainin guys buat yang kemarin juga katanya bang gak dilanjutin tuh net for speed buat net for speed kayaknya kemarin gua pengennya sih jadinya review guys kalau misalkan gua jadi walterus nanti gua pikir-pikir dulu deh soalnya bakal panjang banget tuh kalau net for speed oke guys thank you banget guys udah menonton guys jangan lupa di like di share di subscribe guys makasih banyak yang udah menonton guys thank you banget guys nanti pasti gua lanjutnya guys thank you guys thank you guys